Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kementerian Agama Kabupaten Gersik telah melonsing satu inovasi Namanya Sisaku Seperti ini, Sisaku Kita kalau belum download, belum punya aplikasinya Maka kita bisa pergi ke Plistur Kemudian kita ketik Sisaku Ketikannya Sisaku, jangan disambung ya Karena kalau disambung maknanya beda Kalau Sisaku berarti Sisa-Sisaku Tapi kalau Sisaku itu berarti aplikasi yang bisa masuk di Saku Tapi singkatannya adalah sistem informatika terkait dengan Kementerian Agamaku Nanti kita tinggal klik Nah kalau sudah install seperti saya tadi tinggal buka Kalau nanti belum berarti tinggal tulis install Buka Maka nanti akan ada tulisan Sisaku Sistem informasi Kementerian Agamaku Nanti tampilannya akan seperti ini Sebaiknya kalau pas download itu pas dekat wifi Biar lebih lancar Di sana ada profil tentang Kementerian Agama Tentang lembaga pendidikan Kemudian kita ada bisa mencari sebanyak-banyaknya tentang informasi masalah hasil dan umroh Nikah rujuk Kemudian terkait keagamaan di Kabupaten Gersik Kemudian ada amalan Atau terkait UPZ-nya Kementerian Agama Lalu jadwal sholat Dan juga konsultasi online Disitu nanti kita bisa bertanya tentang banyak hal Lebih-lebih yang terkait dengan keagamaan Misalkan kita butuh informasi mengenai kuota haji Kalau nomor porsi sekian nanti berangkat hasilnya tahun berapa Nah kita tinggal klik di haji dan umroh Nah itu di antrian haji itu bisa kita cari nanti Rekomendasi umroh itu caranya yang dibutuhkan itu apa saja SOP pendaftaran haji itu bagaimana Terus informasi kelompok bimbingan haji dan umroh Terkait dengan pendidikan pun demikian Terkait dengan jumlah masjid dan alamatnya Jadi kita kalau butuh ke masjid mana tinggal klik disitu Data-data masjid, data pemeluk agama, data tempat ibadah Sebaran tempat ibadah, lokasi Rukyatul Hilang Data tempat ibadah itu misalkan kita mau butuh ke masjid mana Tinggal klik disitu sudah ada Google Map-nya Seperti itu dan ini semua bertujuan untuk memudahkan Masyarakat terkait dengan Kementerian Agama Demikian semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh